Inilah teriakan tangis istri ibu korban di lokasi kejadian, usai mengetahui putrinya tewas setelah terjatuh dari sepeda motornya. Korban diketahui bernama Nisratanti Halawa, 17 tahun, warga penuaran terdait tata benyawa di tengah jalan raya penuaran, lubuk Begalung, Gota Padang, usai terjatuh dari sepeda motornya sendiri. Jelasan korban pun langsung ditutupi kain oleh warga, menunggu datangnya petugas kepolisian KTKP. Korban yang merupakan siswi SMP Negeri 17 Padawaran Padang ini terjatuh dari motornya dan tewas di depan sekolahnya, usai mengantarkan adiknya sekolah. Peristiwa terjadi saat korban yang mengendali motor dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mengerem mendadak sehingga terpental dari motornya dan menabrak motor yang datang dari arah berlawanan, korban pun tewas ketika. Pas ibu punya pusili, ibu dengar bunyinya, nampak anak jatuh. Cuma ibu melihat itu kejadiannya, pas dia terpelungku kemudian darahnya keluar mengalir terus. Ibu minta tolong-tolong diangkat, tolong diangkat ke rumah sakit, tapi mungkin orang takut semua ya. Jadi itulah kejadiannya. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit bayang Karapolda Sumpar untuk dilakukan proses pisun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINUS, melaporkan. Sejumlah warga jalan tentara pelajar ke Baloran Lama, Jakarta Selatan ini langsung berhamburan melihat seorang pria yang baru saja tertabrak kereta komuter lain pada selasa siang. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan di perlintasan kereta Tangabang ke Baloran Lama. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara terkait peristiwa tersebut. Diluga korban yang bernama Sande Silaib ini tertabrak komuter lain pada saat akan menyebelang perlintasan kereta. Guna kepentingan penyelidikan jenajah korban di bawah Rumah Sakit Patnawati, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas, jalan tentara pelajar menuju Palmera sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajang Bati AINUS, melaporkan. Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat 60 menit ke depan, saya Reni Armi Sari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bila bulat ini AINUS pagi selengkapnya. Pemirsa berhati-hatilah bila ingin memindahkan BBM ke dalam jirigen. Di Lumajang Jawa Timur, sebuah minibus terbakar hanya gara-gara memindahkan BBM ke dalam jirigen. Akibatnya satu orang teluka dan dirawat intensif di puskesmas. Festival layang-layang digelar sebagai rasa syukur kepada sang pencipta usai musim panen padi. Jangan kemana-mana, bulat ini AINUS pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa banjir terjadi di sejumlah kawasan di Samarinda, Kalimantan Timur pada selasa sore. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter lebih menyebabkan aktivitas warga terhampat. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Melulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan curious berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Rina Romsari, pamret Nudiri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!